Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati orang tua kita Apa sayang? Persebuah kita Oh kerdus Ustadz Ajib Yang kami hormati Ustadz Mas Haji Ustadz Uli Nuhah Yang senantiasa Alhamdulillah selalu mendampingi kita Dalam pengajian rutin pahingan Khususnya di Desa Margo Mulyo Di setiap majid dan musola Yang kami hormati seluruh tokoh agama Tokoh masyarakat Ustadz Ultaza Desa Margo Mulyo Yang sempat hadir Mudah-mudahan Beliau-beliau semua selalu sehat Selalu dipanjangkan umurnya Menyampaikan ilmunya kepada kita Semua yang ada di sini Amin Ya Rabbul Alamin Serta yang kami hormati Ketua BPD Berserta anggotanya Perangkat Desa yang hadir Yang saya banggakan Serta seluruh Jemaah Pahingan Desa Margo Mulyo Yang insya Allah Jagah diramati oleh Allah Amin Bapak Ibu sekalian Pertama-tama tentunya tak lupa Kita selalu menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana pada kesempatan Pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan sehingga hadir mengikuti acara pahingan rutin di Desa Margo Muluwa ini mudah-mudahan dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah senantiasa memberikan rahmatnya nikmatnya kepada kita dan berkenan menambah seluruh rahmat dan berikan kepada kita semua ini Amin Amin Ya Rabbil Alamin Salawat dari ring salam tak lupa kita sanjungkan kepada jujurkan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya tentunya sahabatnya dan mudah-mudahan kita semua yang hadir disini selalu diakui sebagai umatnya mudah-mudahan pula nanti syafaat beliau di umul kiamah akan kita dapatkan Amin Ya Rabbil Alamin Amin Bapak Ibu sekalian berdirinya kami disini tak lain sebagai pemerintah desa sekaligus wanitia penjelenggara yang pertama mengucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti secara sukarela acara bayangan desa kita ini mudah-mudahan langkah Bapak Ibu sekalian langkah Bapak Ibu sekalian dari rumah menuju tempat yang baik ini selalu dirudui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada sekena panitia yang sudah mempersiapkan tempat ini sehingga acara ini berjalan lancar khususnya kepada jamaah masjid musholak atau bayang atau bayang terima kasih atas segala sumbangannya dari snack yang sudah disediakan minumnya tempatnya tentunya desa hanya bisa mengagresi setinggi-tingginya banyak kepada seluruh jamaah mohon maaf apabila dalam penempatan mungkin kurang berkenan karena keterbatasan ini bukan masjid ya jadi musholak jadi kita harus menyiapkan tempat yang ekstra karena tidak ada serambinya ataupun emperanya di musholak ini mohon maaf ya bapak ibu sekalian lalu kami menyampaikan bapak ibu sekalian berkaitan dengan pakem atau persatuan amal kematian yang ada di desa margumulio tadi ada yang menyinggol saya untuk menyampaikan hal ini tentunya talen tak bukan untuk kemajuan ataupun kebersamaan di samar margumulio ini berkaitan dengan ketika ada masyarakat atau tetangga kita yang meninggal dunia alhamdulillah di katus saat satu mungkin dua juga sudah ada tapi tidak salahnya untuk saya menyampaikan kembali katus tiga juga sudah ada apabila di lingkungan sana ada warganya yang meninggal bapak ibu sekalian jadi di gilir lingkungan tetangganya itu untuk giliran membuat snek umpamanya satu rumah yang meninggal tiga atau empat sampai lima rumah ke seterusnya itu giliran membuat snek di antar ke tempat yang kena musibah jadi yang kena musibah ringan tidak harus terbebani lagi dengan harus membuat snek dan sebagainya tidak perlu mewah-mewah yang penting ikhlas apabila disitu ada yasinan nanti masyarakat kan bisa untuk snek sambil waktu setelah yasinan atau sebelum yasinan kalau pas yasinan enggak boleh ya bapak ibu sekalian nah itu bentuk kerukunan ataupun kebersamaan kita sebagai masyarakat saya harap untuk di kadus dua ini nantinya bisa sama-sama kalau sudah ada alhamdulillah kalau belum mari bapak ibu kita bergotong royong saling bahu-membahu dalam kebaikan selanjutnya berkenaan dengan pakem tadi ya persatuan amal kematian tadi kemungkinan kemungkinan kita ini sudah ada tapi mungkin belum di refresh ataupun di apa namanya dipembaharui lah dipembaharui lagi dari patungan untuk pembelian kain mori untuk pembelian kayu paku dan sebagainya itu butuh biaya bapak ibu dan tariannya mungkin satu tahun satu kali satu tahun satu kali jadi kalau kemarin mungkin baru lima ribu ya kalau bisa ditingkatkan lagi demi untuk kepentingan bersama tapi kami harap kemarin kemarin